Terima kasih. Dulu apa namanya, apa namanya, rektor Al-Azhar dulu juga membolehkan, juga sebagian orang-orang. Padahal ini menyelisih ijma. Kita katakan, fatwa-fatwa anda ini, dalil anda ini seluruhnya menyelisih ijma ulama. Para ulama telah ijma. Empat madhab, bahwasannya. Madhab Shafi'i, Madhab Malik, ini yang sudah nukil tadi. Madhab Hanabi, Madhab Hambari, semuanya mengharamkan, mengucapkan selamat natal karena konspensi kufur yang ada. Bagaimana kita bergembira pada hari dicacimakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirin, karena anda menyelisih ijma, maka tidak kita terima. Karena kalau setiap ijma bisa diselisihi, akhirnya banyak perkara yang jadinya halal sekarang. Akhirnya dibilang ini masalah khilafiyah. Sekarang ada orang mengatakan jilbab tidak wajib. Padahal ulama ijma, jilbab hukumnya apa? Wajib. Sehingga sekarang orang mudah meninggalkan jilbab dengan alasan, oh ini masalah khilafiyah. Ini bukan khilafiyah. Ini orang-orang sekarang aja yang ngomong demikian. Tapi para hadirin, hadirat yang matikan subhanahu wa ta'ala, maksud saya, pendapat-pendapat yang mereka utarakan, delil yang mereka utarakan, tidak nyambung semua dan menyelisih ijma. Bantan kita pertama kali, anda menyelisih ijma, sudah selesai. Kedua, kita bantah secara tafsir. Apa dalilnya Bapak Quraysh Shihah? Dia berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Maryam ayat 33. Surat Maryam ayat 33. Surat 19 ayat 33. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menukil perkataan Isa bin Maryam. Keselamatan bagiku, tak kalah aku dilahirkan. Tak kalah aku meninggal, tak kalah aku dibanggitkan. Kata mereka, lihat. Allah memberi ucapan selamat, atau Nabi Isa mengucapkan selamat atas pelahirannya. Ini dalil bahwasannya mengucapkan selamat natal, disyariatkan. Bukan cuma dilarang. Bahkan di apa? Disyariatkan. Bagaimana bantahannya? Kita bilang ini bantahannya sangat mudah. Pertama, para ulama ahli tafsir tidak ada yang berpemahaman seperti kamu. Buka tafsir manapun, gak ada seperti ini. Dan saya sudah membaca tulisannya Abdul Muqsid Al-Ghazali dalam bukunya tentang pluralisme. Dia berdal dan dia menukil perkataan Al-Qurtubi. Saya cek, ternyata bohong. Dan saya ulangi, saya tidak pernah ragu-ragu mengatakan mereka, dari pluralisme mereka akan bohong. Kenapa? Mereka sering mengecek, mereka sering menukil perkataan para ulama Al-Razi, Al-Qurtubi. Dan para ahli tafsir, ternyata saya cek, mengawur semuanya, bohong semuanya. Karena saya berani mengucapkan ini, karena itu disertasi saya. Saya sudah cek kebohongan-kebohongan mereka. Maka mereka itu adalah orang-orang, yang mengaku ilmiah, ternyata tidak ilmiah. Mereka mengaku, menyuarakan kejujuran, ternyata mereka tidak, tidak jujur. Mereka tidak, tidak jujur. Tapi para hadirin, mereka mengaku-ngaku harus obyek, ternyata mereka subyek. Mereka itu omong kosongan. Intinya, pertama tafsiran, keselamatan atas kelahiranku, ditafsirkan dengan selamat hari natal, tidak ada satu ulama tafsir pun yang berada pada demikian. Yang kedua, ini terjadi karena kerancuan, pencapur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya bukan selamat natal, tapi doa supaya saya selamat. Sama seperti ketemu antara saya mengatakan, Assalamualaikum. Apa artinya? Semoga mengkau apa? Selamat. Itu maksudnya demikian. Beda dengan selamat bahasa Indonesia. Selamat Indonesia itu apa? Ucapkan. Selamat. Paham? Orang naik pangkat. Oh, selamat. Bukan Assalamualaikum naik pangkat, kan gak nyambung? Assalamualaikum itu kalimat tahiyah. Beda kalau selamat dalam bahasa Indonesia, itu kalimat tahniah. Beda. Ini pencapur adukan antara bahasa Arab. Saya heran, mereka katanya jawab bahasa Arab. Tapi mereka mencapur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Selamat dalam bahasa Indonesia, artinya, ucapan selamat. Dalam bahasa Arab artinya doa. Makanya kalau di Arab sana, kalau untuk tinggal di Arab, mudah-mudahan untuk bisa ke Arab untuk umrohnya atau haji. Amin. Amin. Kalau ada orang sakit, misalnya anak saya sakit, pasti ada yang datang ketemu. Oh, Vinanda. Selamat. Selamat. Bukan selamat, anakmu sakit. Tapi semoga anakmu selamat. Maksudnya demikian. Jadi selamat itu artinya apa? Semoga selamat. Bukan ucapan selamat sakit. Gimana? Saya ulangi. Di Arab sana, kalau ada orang sakit, ada orang misalnya antum jalan kakinya patah ke teman-teman, pasti dia mengatakan, Firanda selamat, selamat. Bukan selamat, patah kakimun. Tapi maksudnya apa? Semoga engkau apa? Sembuh. Semoga selamat. Nah, ini mereka mencampur adukan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Assalamualaitu doa diartikan ucapan selamat dalam bahasa Indonesia. Ini orang yang tidak paham. Oh, iya benar ya. Allah mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa. Padahal ini lain. Maksudnya Assalamualaitu. Artinya, keselamatan bagiku. Tadkala aku lahir. Tadkala Isa lahir, tidak menangis. Tidak diganggu oleh syaitan. Tidak seperti anak-anak lain. Kalau lahir, dicuil oleh syaitan sehingga menangis. Yawma amutu. Keselamatan bagiku. Tadkala aku meninggal dunia. Kenapa? Aku tidak disalib. Sebagaimana persangkat orang-orang Yahudi dan persangkat orang asrani. Allah mengatakan. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Mereka tidak pernah bunuh Nabi Isa. Akan tetapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Berarti Nabi Isa selamat. Tadkala meninggal. Selamat tidak disakiti oleh orang rakyat. Dan keselamatan atasku. Tadkala aku dibangkitkan. Bukan selamat bangkit dari kubur. Bukan. Tetapi maksudnya. Tadkala aku dibangkitkan dalam kondisi dimuliakan. Bukan seperti orang-orang musik yang dibangkitkan. Dihinakan. Berjalan di atas kepalanya. Dalam kondisi tidak bisa melihat. Tidak bisa berbicara. Tetapi aku dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Ini maksudnya demikian ayat tersebut. Antum buka buku taksir apapun begitu makna. Ada pendapat yang tapi tidak keluar dari pendapat ini. Kemudian kalau kita artikan sebagaimana. Maksud mereka. Assalamu alaiya. Artinya selamat hari lahir. Kalau gitu. Berarti kita juga mengucapkan. Selamat hari matinya Nabi Isa. Karena ayatnya gabung. Assalamu alaiya. Yauma walituwa. Yauma amutu. Keselamatan bagiku. Tadkala aku lahir. Tadkala aku mati. Tadkala aku dibangkitkan. Berarti disyariatkan juga selamat mati. Apakah ada orang yang numbira dengan matinya seorang Nabi? Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmatilah. Kelaziman dari perkataan mereka. Pendalilan dengan ayat ini. Assalam diartikan dengan selamat. Berarti kita ada hari. Keselamatan akan lahirnya Nabi Isa. Yang kedua bagaimana? Keselamatan. Ucapkan selamat atas matinya Nabi Isa. Ini kekupuran. Siapa yang gembira dengan matinya seorang Nabi? Apa antun gembira kalau Nabi Muhammad SAW meninggal? Sebenarnya para sahabat menangis. Gembira dengan matinya seorang Nabi ini kekupuran. Terus bagaimana mengucapkan selamat atas hari kebangkitan? Nabi Isa dibangkit. Eh Nabi Isa selamat bangkit. Enggak. Oleh kerana maksudnya Assalam di situ adalah bukan ucapan tahni'ah tapi tahiyyah. Iaitu ucapan doa. Ucapan doa. Maka kita katakan mereka tidak punya dalil sama sekali. Terima kasih telah menonton.